Terletak di pesisir timur China, kota ini dikunjungi lebih dari 42 juta wisatawan asing pada tahun 2015. Selain berbagai fasilitas yang memanjakan para turis, wisata belanja dan kuliner menjadi daya tarik lainnya. Bagi para pecinta kuliner, berbagai restoran dan jajanan tersebar hampir di setiap sudut Hong Kong. Tinggal pilih sesuai selera. Bahkan cita rasa khas Nusantara pun mudah ditemui di sini. Salah satu penyajinya adalah restoran yang terletak di kawasan Street Food, Causeway Bay. Beragam masakan Nusantara dengan cita rasa internasional siap menyihir lidah para pelanggannya. Soalnya rasanya enak, udah gitu Indonesian taste banget. Kebetulan kan di sini juga susah ya cari makanan yang taste-nya Indonesia. Jadi ya di sini salah satu yang rekomendasi. Soto ayam, ayam penyet, hingga nasi goreng bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Mulai dari 40 hingga 90 dolar Hong Kong atau sekitar 68.000 hingga 153.000 rupiah untuk setiap porsinya. Tak hanya warga Indonesia yang menjadi pelanggannya, warga asli Hong Kong pun kerap datang untuk mencicipi makanan khas Nusantara ini. Tak perlu khawatir, semua makanan yang ditawarkan di sini juga dijamin halal. Dinginnya udara malam yang membuat soto ayam menjadi udangan yang pas untuk mengayangkan diri. Selain menawarkan hidangan asli Indonesia, restoran ini juga menyikipan berkumpulnya warga Indonesia yang menetap di Hong Kong. GALU RAHMAT, LAKORKAS untuk ini.